Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis Salam jedor dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Yang senapan angin ingat CVS Odor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini Kita spesial akan mengetes unit senapan angin Bogel lagi, tapi ini bukan sembarang bogel ya teman-teman Nah ini dia, senapan yang hanya ada di CVS Odor Yaitu adalah unit senapan angin Pocap Fiction Ya teman-teman, mantep banget Nah ini dia, Fiction Senapan teringan dan juga senapan yang cocok buat big game Ya teman-teman, nah ini dia unit yang dulu kita tes Menembah buah kelapa yang tembus sampai dalam ya teman-teman Mantep banget Nah ini kita mau tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman Nah kita tes akurasinya lagi Di jarak kurang lebih nanti 50 meter ya Jadi senapan ini meskipun pakai laras pendek 35 cm ya teman-teman Nah apakah masih oke di jarak 50 meter Apakah bisa grouping rapat Kita nembak siluet sebesar jempol kaki orang dewasa Itu ibaratnya itu kepala Ya kepala tupai atau apa ya teman-teman Soalnya yang sejempol kaki orang dewasa ya Badan burung pun juga segitu ya teman-teman Jadi kalau masih bisa kena Kalau ada burung jarak segitu pasti kena Tergantung juga skill anda semuanya ya Seperti itu teman-teman Sebelum kita bahas selanjut Tentang spek dan juga harganya Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu ya teman-teman Dan juga kita simak dulu ya Video tes akurasi dari unit senapan angin Vixen ini terlebih dahulu oke Langsung aja kita simak video tes akurasinya berikut ini Oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi Unit senapan angin Vixen Pakai laras pendek 35 cm ini teman-teman Kita mau tes di jarak kurang lebih Seperti biasa kita nembak siluet sejempol kaki orang dewasa Di jarak kurang lebih 50 meter ini ya Kita buktikan ya Vixen ini Memang senapan mantap cocok sekali buat bikin Terus meskipun laras pendek jarak segitu Ya memang bisa groping rapat Enggak-enggaknya ya teman-teman Ini pakai laras pendek 35 cm Ada juga yang pakai laras 60 cm pun juga ada ya teman-teman Nah oke Ini kita mau tes akurasi pelurunya yang cocok Ini pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman mantep banget Kita mau tes akurasinya Di jarak kurang lebih ini 50 meter ya Nembak siluet sejempol kaki orang dewasa Oke kita lihat bersama-sama ya teman-teman Nah mohon maaf kalau kameranya agak blur dikit Tapi kita tahu itu ada sasarannya disana Nanti kelihatan teman-teman Kalau kena ada goyang-goyang Oke mantep sekali ya teman-teman Satu kali kena Mantep banget Nah itu terlihat goyang-goyang ya teman-teman Mantep sekali Bismillah Oke mantep Dua kali mantep teman-teman Kita tambahin lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini anginnya cukup bersahabat Tidak terlalu kencang Oke kita tambahin lagi Baru dua kali ya teman-teman Kita Mantep sekali Tiga kali mantep Kita tambahin lagi Bismillahirrahmanirrahim Mantep Empat kali mantep Tambahin satu kali lagi Biar tambah mantep Mantep sekali Lima kali Kena sasarannya Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Ini dia Unit senapan angin Fiction Cocok sekali Buat big game Enang unit ini Ya teman-teman Diciptakan buat Berburu hewan-hewan yang besar Ya mantep banget Dari segi powernya Kalian udah terdengar Keras sekali Mantep itu Tidak pakai perdam Bisa juga dipakaiin perdam Kalau kalian terlalu keras Dengan suaranya Nanti Dipakaiin perdam Juga pasti senyap Ya teman-teman Perdamnya nanti Kalian dapat perdam yang OD38 Kita juga setelkan perdamnya Dari sini Pokoknya Ini kalau terlalu keras Suaranya Pakain perdam saja Biar tambah senyap Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah kita nyatakan Lulus tes akurasinya Ya teman-teman Buat kalian semuanya Ya pecinta Senapanain tabun belakang Nah udah lihat tes akurasi Dari yang pakai Laras pedek Mantep sekali Mantep Dan juga Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Oke Terima kasih Kita langsung lanjut Bahas tentang spek Dan juga harga promonya Menjelang merdeka ini Oke Terima kasih Lalu saja Kita simak videonya Berikut ini Check it out Oke Mantep sekali tadi ya teman-teman Tes akurasi Dari Unisona Panangin Fixen ini Ya Mantep banget Tadi 5 kali Kita nembak siluetnya Kena lagi Mantep banget Ya teman-teman Jadi Meskipun pakai Laras pendek Tapi jangan Kalah dengan yang Laras panjang Ya teman-teman Biasanya ini Main jarak ideal Bisa grow rapat Jarak 30 meteran Itu masih oke Jarak 50 meteran Ya tergantung skill Anda Semuanya Ya teman-teman Nyampe-nya nyampe Tapi memang Biasanya kurang tepat Tapi ini Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Kurang lebih jarak 50 meter Masih kena tepat Sasaran Ya teman-teman Mantep banget Jadi Meskipun pakai Laras pendek Tapi masih bisa Jarak 50 meteran Masih oke Ya teman-teman Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Oke Mantep banget Nah untuk harga Dari Unisona Panangin PCP Fixen ini Ya teman-teman Untuk harganya Ini harganya Cukup 4.400.000 rupiah Saja Kalian sudah dapat Bonus tes Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Cukup 4.400.000 rupiah Saja Kalian sudah dapat Unisona Panangin PCP Fixen ini Ya teman-teman Sekali lagi Nah di CVS Auditor Yang pakai Tabuk belakang Ini ya teman-teman Yang ready Hanya senapan Fixen Tidak ada unit AFC Di CVS Auditor Ya teman-teman Kita sediakan Yang Fixen ini Ya mantep banget Nah jadi Fixen ini Ada 2 jenis Ya teman-teman Nah untuk Harganya Sama Ya Nah tapi Ada yang pakai Laras panjang Ada juga yang pakai Laras pedek Yang laras panjang Itu kurang lebih Panjangnya 60 cm Kalau yang laras pedek Ini Panjangnya kurang lebih 35 cm Ya Seperti itu Ya teman-teman Jadi kalian pilih Yang mana Mau yang pakai Laras panjang Pun juga bagus Buat long rank Buat big game Juga cocok sekali Mau yang pakai Laras pedek Juga mantep ya Teman-teman Soalnya memang Unit ini Diterbitkan Diciptakan Di CVS Auditor Ini Dari Ya kita duplikat Langsung dari Kanada Ya memang bentuknya Tidak semirip Yang ada di Kanada Ya teman-teman Seenggak-enggaknya Ya memang Replikanya Hampir mirip Sedikit Ya Seperti itu Langsung kita duplikat Dari Kanada Oke Mantap sekali ya Teman-teman Nah ini Untuk larasnya Menggunakan laras spesial Dari CVS Auditor Panjang larasnya Kurang lebih Ini 35 cm Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi cocok sekali Buat big game Untuk bahan larasnya Pakai bahan baja Pakai Ode 13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tenang saja Kalau kena area fatal Kalian tembakan Pasti akan Tumbang juga Ya teman-teman Apalagi ini Pelurunya Cocoknya pakai Hercules Jadi double ring Untuk daya robekannya Pun juga cukup besar Ya teman-teman Jadi kalau kena area fatal Daya robeknya besar Pun pasti akan Tumbang juga Ya teman-teman Sekelas babi Soalnya ini memang Unit ini Cocok sekali Buat big game Ya teman-teman Soalnya memang Tabungnya bukan pakai Tabung 500 cc Jadi tabung kecil Ya teman-teman Itu anginnya Memang keluarnya Biasanya Keras sekali Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Fixion ini Ya teman-teman Bahan larasnya Dari bahan baja Pakai udah 13 Alur 12 Untuk perawatan larasnya Seperti biasa Ya teman-teman Nah Kalau mau Tepat terus Ya teman-teman Ya memang Biasanya udah Agak rubah Kalau udah kelamaan Nah itu Untuk pelurunya Kalau udah cocoknya Pakai Hercules Ya pakaiin Hercules Terus Jangan digunca-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Kalau kalian ganti Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Nanti kalau kalian paksakan Nah terjadi alur kalian Bisa rusak Akurasinya Tidak bisa dipakai lagi Soalnya memang Nyawa senapan Itu dari larasnya Seperti itu Ya teman-teman Dan juga Kalau udah kelamaan Ya teman-teman Kalian nembak terus Gak dibersihkan alurnya Biasanya Udah agak rubah Nah itu Biasanya Dalaman alurnya Itu ada kotoran Di dalamnya Ya teman-teman Bekas-bekas peluru Yang kalian habis menembak Biasanya Ada di dalam Yang ketinggalan Nah itu Cara membersihkannya Kalian bisa isi Minyak goreng Atau oli Dari depan kalau udah sampai black Yang terus ditembakkan Nah itu Biasanya Untuk kotoran-kotoran tersebut Biasanya udah keluar Ya teman-teman Bisa keluar Nah seenggak-enggaknya Kalau kalian gak pakai Senapan ini Seminggu sekali Minimal juga dipakai Biar alurnya juga Tidak kemasukan kotoran Debu-debu Yang lainnya Ya teman-teman Seperti itu Untuk peruatan larsnya Ya teman-teman Pokoknya Di CV Isodore Itu tidak ada kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya Seperti itu Nah untuk serobongnya Luarnya Ini juga udah dilindungi Dekat serobong Ini serobongnya Pakai serobong OD38 Jadi besarnya Serobong itu Sama dengan Perdam yang Kita bonusin Perdamnya Ya teman-teman Ini juga bisa dipakai Perdam Meskipun serobongnya Besarnya Sama dengan Perdamnya Tapi ada Dread Untuk di depan larsnya Pun juga ada Dreadnya Ya teman-teman Nah itu bisa dipasangin Perdam Nanti kalian dapat Perdam OD38 Perdam besar Ya teman-teman Mantep banget Jadi Bisa Dipasangin perdam Nanti kalian dapat Perdam super Senyap dari CVS Odor Kita setelin juga Perdamnya Dari sini Ya mantep banget Nah itu Bahan serobongnya Dari Dural Ya teman-teman Dari Dural juga Mantep sekali Ya Nah untuk Chambernya Ini langsung masuk ke Chamber Soalnya tabungnya Memang tabung Di belakang Ya teman-teman Nah untuk Chambernya Ini udah Menggunakan Chamber monolight Bukan pakai Chamber tumpuk Ya teman-teman Memang Agak Kedil Dan juga Memang agak Pendek Untuk tingginya Tidak terlalu tinggi Ya teman-teman Nah tapi Agak panjang Ini ya Mantep banget Nah ini Chambernya Ini menggunakan Dural seri 7 Udah CNC Juga Ya teman-teman Nah ini memang Senapan big game Untuk dalemannya Masih ada yang dalemen Bajak Ya teman-teman Yang agak keras juga Soalnya memang Powernya power keras Ini ya Untuk pemula Bisa juga Tapi ya memang Harus tahan Dengan getarannya Yang sangat keras Soalnya memang Unit ini Unit yang Bisa buat big game Ya teman-teman Memang khusus Buat big game Bukan bisa lagi Khusus buat big game Ya teman-teman Tapi kalau ada Buruan apapun Ini juga serba guna Ya teman-teman Asalkan Tidak ikan Ya Kalau ikan Nimbaknya dengan peluru Kayak tadi Ya kurang tepat ya Teman-teman Harus menggunakan Passer Disini gak ada Sedia ya Passer Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Chambernya Banyak dari Dural seri Tujuh Pembuatan juga Udah CNC Ya teman-teman Dan juga Untuk unit ini Juga bisa pakai Magajin ya Teman-teman Di tengah sini Nah ini bisa Dipasangin magajin Ya Kalau AFC itu Tidak bisa dipasangin Magajin Seperti itu Kalau fixen ini Beda lagi Speknya Udah bisa pakai Magajin ya Teman-teman Tarikannya pun Menggunakan tarikan Seat lever Ada di sebelah sini Ya teman-teman Nah itu dia Tarikannya Udah pakai tarikan Seat lever Untuk triggernya Masih trigger klasik Ini Ada juga setelahan Triggernya ya teman-teman Di bawah sini Dan juga Untuk seat lever Coat seat lever Safety triggernya Juga udah ada Di chamber Di sebelah kiri Kalau dorong ke depan Ya teman-teman Ya kalau ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke Mantap sekali Dan juga Bikin spesialnya lagi Dari unit fixen ini Ya teman-teman Tabungnya Ini udah menggunakan Sistem knockdown Ya Nah fixen ini Tabungnya udah menggunakan Sistem knockdown Teman-teman Mantap banget ya Sistem knockdown Itu bagaimana Mas Knockdown itu Kalau ada Kalau kalian Mau ya teman-teman Nah itu Isi ya Kalau mau bongkar Tabungnya itu Tidak mengurangi Anginnya Jadi Bisa langsung Dicopot Ya teman-teman Tanpa mengurangi Anginnya Ya Seperti itu Jadi Kalau kalian punya Tabung serpnya lagi Ya teman-teman Nah itu Ada dua tabung Jadi kalau kalian Kehabisan angin Nah itu Ada tabung cadangnya Bisa dipakai Kalau disini Belum sedia Ya teman-teman Nah ini Tabungnya Menggunakan Tabung 300 cc Bukan pakai yang 500 cc Disini Yang fixen ya ready Tabungnya sekarang 300 cc Semuanya Ya Mantap banget Makanya Ini beratnya Kalau tanpa teleskop Itu tidak ada Tiga kilo 260 cc Kayaknya ya teman-teman 2 kilo 60 cc Nah kalau dipakai Teleskop Ya sekitar 3 kilo Lebih dikit Ya teman-teman Seperti itu Ya biasanya Nambah 1 kilo Kalau dipasangin Teleskop Ya mantep banget Nah untuk Rel teleskopnya Yang atas ini Menggunakan rel teleskop Tikat ini ya teman-teman Kalau di bawah sini Juga bisa dipasangin Bipod Di bawahnya sini Kalau kalian terlalu Ya Gimana ya Gerak-gerak Kalau menembak Nah itu bisa Dipasangin Bipod Kalau kalian mau beli Bipod Juga ada sedia Di CVA Sodor Ya Nah itu Biar tidak terlalu Tegang ya teman-teman Tidak terlalu goyang-goyang Pakein Bipod pun Juga bisa Ya Boleh balik Tergantung skill Anda Semuanya lah Kalau mau nyetel teleskop Ya memang Kalau kalian punya Alat seperti ini Udah bisa gampang Ya teman-teman Nah kalau mau beli Juga ada di CVA Sodor Ini harganya Rp350 ribuan Saja ya Kalau mau nyetel teleskop Terlalu susah Tidak ada alatnya Seperti ini Beli di CVA Sodor Pun juga ada Ya Mantep banget Nah untuk Manometernya teman-teman Nah ada di atas sini ya Manometernya ada di sebelah atas sini Pengisian anginnya ada di sebelah kiri Udah menggunakan mini kupler Jadi udah Mantep sekali Oke teman-teman Nah untuk dari hand gripnya Ini menggunakan hand grip plastik ya Teman-teman Bukan yang pake karet Nah ini hand gripnya Menggunakan yang pake plastik Nah untuk setelan power Itu ada di dalam tabungnya sini ya Teman-teman Jadi Kalau mau nyetel power Terlalu keras Nanti ada video tutorialnya Kami kirim ya Kalau mau nyetel powernya juga bisa Nah itu biasanya Lepas tabungnya terlebih dahulu Nah untuk Sandaran baunya Ini juga bisa Kayaknya bisa dinaikkan Turunkan ini Biasanya ya Teman-teman Nah ini menggunakan karet juga Ya Mantep banget Nah itu dia Sedikit penjelasan spek Dari unit senapan angin Fiction ini Terlihatnya Simple sekali ya Teman-teman Nah dari segi chambernya Tabungnya Ini ramping sekali Jadi cocok sekali Teman-teman Buat menemani kalian Pelusukan ke dalam hutan Nah ini Ya teman-teman Cocok banget Buat kalian yang Mau Beli unit Fiction ini Dari segi entengnya Juga enteng Dari segi powernya Ini powernya Memang khusus Buat big game Oke Mantep sekali ya Teman-teman Nah itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin PCP Fiction ini Ya Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Buat kalian semuanya Yang meminang Pengen meminang PCP Fiction ini Caranya bingung Nah langsung hubungin saja Nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran Bisa COD Bayar di tempat Bisa juga transfer Langsung lunas ya Teman-teman Pemesanannya Tidak lewat aplikasi Langsung hubungin nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Ya teman-teman Mohon maaf Kalau memang Balasnya agak lama Ditelepon agak susah Ya itu memang Lagi agak sibuk Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali ya teman-teman Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Yang pengen COD Bisa juga COD Bayar di tempat Oke Terima kasih Yang sudah mencoba video ini Pokoknya jangan lupa Diklir tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga Jangan lupa Ya teman-teman Di share ke kalian Ke teman-teman kalian Semuanya Oke Terima kasih Pokoknya yang sudah mencoba video ini Kita akhir dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setobis Salam sedor Dari CFA Sodor Tokoh senapan yang terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapan angin Ingat CFA Sodor